Intro Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong secara langsung membuka lonceng aplikasi Desa Cerdas dan sis kedus online si Koncang Pancasila. Sistem informasi kepenghuluan online yang canggih. Launching aplikasi Desa Cerdas dan Siskeudes online si Koncang Pancasila Sistem Informasi Kepenghuluan Online Nancanggi secara langsung dibuka oleh Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong. Launching aplikasi si Koncang yang digelar di gedung Misran Rais turut dihadiri Ketua BPBRI yang diwakili oleh Direktur Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan Dr. Andus Yaakob. Ketua Perwakilan BPKP Provinsi Riau Fokyat Matskarir Kakan Pelayanan Perbendaharan Negara Dumai Sukirno Kepala Forkopimda, Kepala OPD di lingkungan Pemkap Rohil serta Ciamat dan Datuk Penghulu Sekebatan Rokan Hilir. Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong menyampaikan setelah dilakukan launching aplikasi si Koncang Pancasila diharapkan bisa bermanfaat menjadi kebutuhan bagi masyarakat dalam membantu mempermudah pelayanan administrasi terlebih masyarakat yang jauh dari kota bagan siap-iapi. Bupati Rohil Afrizal Sintong juga menambahkan aplikasi si Koncang Pancasila juga bisa dipergunakan oleh OPD, pihak kecamatan dan kepenghuluan di luar daerah. Sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Afrizal juga menjelaskan, penggunaan aplikasi si Koncang Pancasila tidak memungut biaya diminta aplikasi si Koncang bisa digunakan dengan sebaik-baiknya. Kedepannya dengan tenaga teknis IT, aplikasi si Koncang Pancasila bisa disosialisikan kepada desa-ke-desa melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Rohil dan terus dipantau oleh pemerintah daerah sejauh mana perkembangan penggunaan aplikasi si Koncang Pancasila. Jadi Alhamdulillah pagi ini sudah kita launching aplikasi si Koncang Pancasila pada tanggal 6 Oktober tahun 2022. Ini kita launching semoga bermanfaat untuk masyarakat. Saya berharap ini bisa digunakan. Menjadi kebutuhan masyarakat juga tentunya untuk menggunakan aplikasi ini. Kalau kita selalu menggunakan ini nanti artinya ini mempermudah. Rentang, kendali, jarak ya. Kita cukup menggunakan aplikasi ini. Jadi mempermudah pelayanan kepada masyarakat tentunya. Dan Datuk Penghulu, Caman, baik ke Kepala OPD, nantinya bisa bekerja di mana saja. Artinya kita bukan yang harus di kantor. Kita bisa bekerja di mana saja. Ini artinya semua pekerjaan kita meninggalkan daerah juga kerja kita lancar. Artinya kerja ini tetap terlaksana. Pelayanan sama masyarakat itu nomor satu. Artinya tidak mengganggu waktu kita. Tidak menunggu di mana beliau berada. Menunggu pulang atau menunggu ini. Ini yang perlu kita ciptakan sekarang. Inilah harapan kami ke depan. Ini gratis. Jadi ini gratis semuanya. Jadi gratis cukup aplikasi. Ini sudah kena biaya di internet kita itu sebenarnya. Jadi orang internet ini sudah dipungutnya dulu juga. Tapi ini lebih memudahkan kan. Lebih memudahkan kita. Ini kan kita semua juga sudah pakai internet kita semua. Nah ini mempermudah kita supaya urusan surat-menyurat bisa langsung kita layani langsung. Sementara itu Kepala Dinas PMD Rohil Yandra menjelaskan. Untuk pertama kalinya aplikasi Desa Cermas dan Siskeudes Online Sikoncang Pancasila, Sistem Informasi Kepenghuluan Online Nancanggi ditarapkan di Kabupaten Rokan Hilir di Provinsi Rial. Sementara aplikasi ini telah dianggar melalui dana desa di 159 desa dan 150 desa telah membayar rancangan aplikasi dan segera dikirim di desa tersebut. Untuk memantapkan penggunaan aplikasi Sikoncang Pancasila, PMD Rohil telah melakukan training di kepenghuluan masing-masing. Yandra juga menambahkan, Dinas PMD Rohil hanya sebagai badan memfasilitasi sehingga masyarakat bisa mengetahui secara langsung tanggung jawab Dinas PMD. Dengan itu, PMK Rohil dalam hal ini juga menghadirkan BPKB RI Perwakilan Riau, KK KPPN, dan Dinas PMD Provinsi Riau. Dilaksanakan dan sudah dianggarkan. Jadi dari 159, itu 152 sudah menganggarkan. Artinya aplikasi ini tinggal diserahkan kepada kepenghuluan yang sudah membayar dan menyediakan anggaran. Artinya, aplikasi ini tinggal penerapan, kita sudah training admin yang nanti menggunakan aplikasi ini. Nah, dalam waktu setelah launching ini, tentu anjungan ini diserahkan ke titik sasaran masing-masing. Aplikasi Sikoncang secepatnya dipergunakan oleh pihak kecamatan dan kepenghuluan, dan PMK Rohil meminta telah camat dan penghulu aplikasi Sikoncang Pancasila diutamakan mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Dari Rokan Hilir, Kairulman, dan Putra Ziko melaporkan. Dari Rokan Hilir, Kairulman, dan Putra Ziko melaporkan.